Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota di Jawa Barat yang menerima perkembangan teknologi masa kini, berbukti dengan adanya penarapan mesin elektronik di beberapa tempat oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Penggunaan mesin parkir ini telah direncanakan pada Oktober 2017. Dilansir pada berita yang telah dipublikasi pada 4 April 2018 oleh Radar Tasikmalaya, penggunaan mesin elektronik parkir mengalami keterlambatan. Menurut Ridwan Selaku Unit Layanan Teknis Daerah Pengelolaan Parkir saat ditemui di Kandiamannya, hal ini dipicu karena berhubungan dengan pihak ketiga. Mengapa sampai saat ini masih belum bisa digunakan? Apakah ada kendala atau lain halnya? Jadi memang karena ini berhubungan dengan pihak ketiga, jadi kita tidak bisa membeli langsung, jadi harus ada pendor lain yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Dan tentunya ini harus melalui sistem lelang ataupun pengadaan langsung. Dan tidak bisa kita membeli secara langsung. Jadi tetap harus ada proses. Nah ini yang mengakibatkan prosesnya lama. Sejauh ini bagaimana cara Dishope mensosialisasikan penggunaan mesin elektronik tersebut? Untuk sosialisasi mesin parkirnya sendiri, memang pada saat ini, terutama bulan April, kita baru mengadakan ini dicoba. Dan untuk sosialisasi kepada masyarakat, memang masih ada kendala. Tapi ke depannya kita ada hal-hal yang harus dilakukan, diantaranya akan memasang spanduk sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, akan memberikan surat atau pemberitahuan kepada toko di sekitar pemasangan area mesin parkir. Fungsinya untuk memberitahukan bahwa di dalam ini terdapat mesin parkir dan untuk penggunaan parkir bisa diselesaikan kepada masyarakat dengan sesuatnya. Penggunaan mesin elektronik parkir ini bertujuan untuk menambah pemasukan PAD dan mengurangi dampak dari kebocoran retribusi parkir di Tasik Malaya. Namun, dengan adanya mesin parkir ini memunculkan dampak buruk, yaitu mengurangi tenaga kerja. Dari Tasik Malaya, Elsa Sabena melaporkan.